Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Isa Al-Masih telah meninggal di atas tiang salib? Dan bagaimanakah Allah SWT mengangkatnya ke langit? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Al-Masih AS telah dijaga oleh Allah SWT. Beliau tidaklah dibunuh ataupun disalib. Tetapi yang dibunuh atau yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Ketika orang-orang yang memusi beliau dari kalangan Yahudi mencari keberadaan beliau dengan maksud untuk tujuan buruk mereka, Allah SWT menjauhkan beliau dari keburukan mereka. Allah SWT kemudian mengangkat beliau. Allah SWT kemudian menyerupakan seorang lelaki dengan wujud beliau, sehingga mereka pun menangkapnya dan menyerupnya dengan anggapan bahwa dia adalah Nabi Isa AS. Allah SWT berfirman berkenaan dengan perbuatan Bani Israel tersebut. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa. Dan tuduhan mereka yang sangat kecil terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kehadiratnya. Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan kedustaan orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa mereka telah membunuh Al-Masih. Mereka berniat untuk membunuh beliau. Sehingga mereka pun mengepung beliau bersama dengan orang-orang yang bersama beliau di dalam rumah. Maka kemudian Allah SWT menyelamatkan beliau dari kejahatan mereka. Dan mengangkat beliau serta menjadikan salah seorang dari mereka diserupakan wujudnya dengan beliau. Al-Hafid ibn Kathir menyebutkan dari Hassan al-Basri dan Muhammad bin Ishaq bahwasannya pada zaman Nabi Isa AS terdapat seorang raja yang bernama Dawud bin Nura. Ketika dia mendengar tentang Nabi Isa AS, dia pun memerintahkan orang-orang untuk membunuh dan menyalibnya. Mereka pun mengepungnya di Bayatul Magdis. Hal tersebut mereka lakukan pada sore hari Jumat sampai malam Sabtu. Ketika mereka sudah akan masuk, salah seorang dari orang-orang yang ada disitu pun dijadikan oleh Allah SWT wujudnya serupa dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS kemudian diangkat dari rumah tersebut ke langit dan orang-orang pun melihat peristiwa tersebut. Ketika para pasukan yang ingin menangkap beliau masuk, mereka pun kemudian menangkap orang yang telah diserupakan itu. Mereka membawanya serta dengan menyangka bahwa dia adalah Nabi Isa AS. Mereka kemudian menyalibnya dan meletakkan duri-durian di kepalanya sebagai bentuk penghinaan kepadanya. Mayoritas dari orang-orang Nasrani yang tidak melihat peristiwa dinaikannya Nabi Isa AS itu pun percaya kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh dan menyalib Nabi Isa AS. Sehingga mereka pun tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah SWT berfirman, Ingatlah ketika Allah berfirman, Pada ayat ini Allah SWT menjanjikan kepada beliau bahwa dia akan mengambil dan mengangkatnya serta menyucikannya dari orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan firman Allah SWT bahwa dia akan mengambil beliau adalah menjadikan beliau tertidur. Sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah SWT menjadikan beliau tertidur ketika beliau diangkat ke langit. Allah SWT mengangkat Nabi Isa AS ke langit dan akan kembali menurunkan beliau di akhir zaman yang kemudian akan memberangi Dajjal. Allah SWT berfirman, Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi bagi mereka. Hal tersebut akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa AS di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Beliau akan turun kemudian membunuh babi, menghancurkan salib dan menghapuskan jizyah. Dan pada saat itu hanya akan ada satu agama yaitu agama Islam. Dalam sebuah hadis yang diluatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Ibnu Maryam hampir akan turun kepada kalian sebagai penengah yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Harta akan berlebih sampai tidak ada seorang pun yang mau untuk menerimanya. Sampai-sampai satu sujud jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Meskipun orang-orang Yahudi tidak benar-benar membunuh Nabi Isa AS, tapi bukan berarti bahwa mereka tidak mendapatkan dosa dari pembunuhan tersebut. Karena mereka telah berniat dan berencana untuk membunuh beliau. Sehingga meskipun mereka membunuh orang lain, tetapi dalam niat mereka yang dibunuh adalah Nabi Isa AS. Kemudian setelah itu, mereka bangga karena mereka mengagab bahwa mereka telah berhasil untuk membunuh beliau. Semua orang yang mengenal orang-orang Yahudi tahu bahwasannya mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka menjadi musuh orang-orang Islam sebagaimana mereka telah menjadi musuh dari orang-orang Nasrani. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.